Intro Datangnya dari Akhina Firman dari Kediri Saya ingin bertanya Habib Assalamualaikum Habib Banat Waalaikumsalam Warahmat Pada saat itu saya ada bisikan was-was Menjadi kafir Dan saya melawan waktu itu Mengucapkan demi Allah Saya tidak akan mengikuti bisikan setan yang menyesarkan Dan saya terjerumus perbuatan maksiat terus Sekarang saya kepikiran was-was Apakah saat saya melakukan perbuatan maksiat Apakah termasuk mengikuti bisikan setan tersebut Dan apakah saya termasuk melanggar ucapan saya Dan apakah saya terkena kafaroh Dan harus membayar kafaroh Dan apakah setiap kali saya kepleset perbuatan maksiat Harus membayar kafaroh Padahal saya selalu bertawabat ketika berbuat maksiat Adakah solusi untuk meringankan Untuk yang saya alami ini Apakah cukup bertawabat kepada Allah Karena gara-gara kepikiran masalah itu Terus saya jadi jarang baca Al-Quran Dan karena was-was ini Sangat mengganggu daripada kehusuan ibadah saya Kepada Allah SWT Tolong dibantu pertanyaan ini Habib mohon jawabannya dari Antum Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan kita orang yang selalu bertawabat Inna allaha yuhibbut tawabin Allah cinta dengan orang yang bertawabat Allah tidak menuntut kita untuk menjadi nabi maksum Atau malaikat yang terjaga dan tidak mungkin maksiat Allah menciptakan kita dan menciptakan penggoda kita Syaitan dan nafsu Tapi Allah menyiapkan pengampunan untuk kita Allah menyiapkan pintu tawabatnya Dan membuka pintu tawabatnya untuk kita Yang perlu dan sangat penting Pernanya dan kita semua Janganlah kita rida dengan maksiat Guru mulia Siti Abdul Ammar Pernah kita dengar beliau mengatakan Yang saya paling takuti atas kalian Al-rida bil-maqsiyah Rida bil-maqsiyah Senang setelah maksiat Itu artinya rida Bahagia setelah maksiat Itu artinya rida Tidak ada penyesalan setelah maksiat Itu artinya rida Itu lebih bahaya dari maksiat Itu sendiri Tentang was-was Ketahuilah Syaitan Tujuannya yang pertama Membuat kita Kufur kepada Allah Dan selama orang itu sholat Maka Nabi mengatakan Tidak mungkin Tidak mungkin Mushrik orang yang sholat Ketika tidak bisa Menjelumuskan kita ke kufuran Maka dia berusaha untuk Menjadikan Kita berbuat maksiat Menjelumuskan kita Dalam kemaksiatan Karena maksiat Karena maksiat Beri dul-kufur Maksiat demi maksiat Yang tidak ditobati Akan membuahkan Na'udzubillah Akhir ke kufuran Jika tidak bisa Maka syaitan Berusaha Untuk kita Tidak menikmati Ibadah kita Dengan apa Was-was Segala macam Was-was Ada was-wasnya Dengan najasa Was-wasnya Dengan wudu Was-wasnya Dengan curiga Dengan orang Dan ada was-wasnya Dengan ilahiyah Nabi sendiri Mengatakan itu Syaitan itu Kata Nabi Akan mengatakan Kepada kamu Siapa pencipta langit Kita akan mengatakan Allah Siapa pencipta bumi Kita akan mengatakan Allah Siapa pencipta manusia Kita katakan Allah Dan terakhir Syaitan Dengan tipu dayanya Telah menggiring kita Akhirnya Syaitan mengatakan Terus Siapa pencipta Allah Ketika hal itu terjadi Maka Nabi Menghimpul kepada kita Tidak usah kita sedih Tidak usah kita susah Tidak usah kita takut Karena itu bukan Kata hati kita Kata al-syaitan Cukup kita mengatakan Aman tu billah Aman tu billah Saya beriman kepada Allah Itu akan hilang semuanya Dan jika itu tetap menghantui kita Bisikan itu Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Atas Memberikan kepada kita amalan Untuk kita melihat ke atas Dan dengan sepenuh hati kita Dan kehusuan kita Kita katakan Allah Itu akan menghilangkan waswas Walhasil Walhasil Waswas itu Tidak membahayakan kita Ketika tidak kita Ikuti Obat waswas satu Jangan dihairaukan Jangan dijawab Jangan dijawab Pernanya itu terjadi Sama saya Ketika saya jawab Bisikan syaitan itu Kamu kufur Astagfirullah Astagfirullah Kamu sudah kufur Astagfirullah Kita takut syaitan senang Sehingga kita akan Tidak bisa menikmati Ibadah kita Kita akan Tidak bisa menikmati Hidup kita Bisa stres Bisa gila Kena tegang Maka obat yang paling menjarab Jangan dihiraukan Nikmati ibadah Nikmati perjalanan Ketika ada bisikan Kamu telah kufur sama Allah Jangan dijawab Jangan katakan Lala saya gak kufur Gak usah Ketika kita jawab Bukan berarti syaitan diam Malah syaitan senang Kita kena pancing Dia pancing kita Supaya menjawab Bisikan itu Sehingga dia akan Membisikan lagi Membisikan lagi Dengan kalimat-kalimat yang lain Dia punya sejuta kalimat Untuk membuat kita wasa-wasa Maka jangan bertarung dengan dia Katakan Allah Dan jalani Jangan ada takut Karena itu bukan dari anda Jangan ada gelisah Bukan dari anda Tentang maksiat yang anda Lakukan Gak ada hubungannya Dengan was-was itu Maksiat anda lakukan Nafsu yang telah Bersekongkol dengan syaitan Anda ikuti Maka tugas anda Setiap anda maksiat Tawbat kepada Allah Gak ada kafarahnya Kecuali kecuali taubah Walaupun setiap hari Banyak maksiat Banyak maksiat Karena Allah Kami informasikan kepada semua Donator masjid Masjid Awabin Pada hari Jumat ini Tanggal 9 Juni Alhamdulillah kita melaporkan Perkembangan masjid Masjid Awabin Lantai Sudah kita lewati Dan sudah selesai Tinggal finishing Dan ini Lantai yang kedua Sudah sudah selesai Pengedekan Dan Insya Allah Sudah lagi Proses Finishing Dan ini Kita naik Lantai 3 Atau lantai 2 Masjid Alhamdulillah Sudah proses Dekat Setelah itu Kita mulai Finishing Mulai dari Lantai Dasar Aula Masjid yang pertama Dan lantai masjid yang kedua Terima kasih banyak Semua donator Semua simpatitan Baik yang mengikuti Bulanan Setiap bulan 100 ribu Atau yang memberikan Hatanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Sebagai Sodaqah Sodaqah Jariah Kalau kemarin Anda yang ikut Ini waktunya Anda menjadikan Sodaqah Jariah ini Untuk orang tua Anda Untuk anak Anda Untuk orang-orang Yang Anda cintai Untuk istri Anda Sehingga semuanya Kaya dengan Pahala dan ta'at Di hari kiamat Karena masjid ini Akan ditempati Semua kegiatan ibadah Belajar mengajar di masjid Da'wah ilallah di masjid Salat jama'ah di masjid Aurat di masjid Pengajian di masjid Masya Allah Begitu Besar fungsi Masjid dan awlah Ala awwabin Yang diberinama Guru mulia kita Dengan awwabin Mudah-mudahan Jepat selesai Dan Bermanfaat Sampai hari kiamat Terima kasih Barakah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jepat selesai